Intro Intro Halo, saya Jelis Jeff Loverers, ketemu lagi dengan saya Ingri Kali ini saya akan membuat Suatu masakan nih ke Loverers Yang cocok banget buat dinner nanti malem Mau tau apa? Nah ini yang pertama Yang akan kita buat itu adalah dinner cheddar Mau tau gimana cara membuatnya, yuk langsung aja Kita kenali bahan-bahannya Nah yang pertama disini ada Dua buah dada ayam utuh Yang sudah difilet Lalu ada agak Tiga perempat sendok teh garam Lalu ada Setengah sendok teh ricah hitam kasar Lalu ada Dua sendok makan minyak zaitun Nah disini Untuk bahan isiannya ada 150 gram cream cheese 50 gram Keju cheddar yang sudah diparut Lalu ada Tiga lembar smoked beef Dipotong kotak kecil Disini selanjutnya ada Bahan pelapisnya Yaitu 150 gram tepung panir kasar Lalu 1 sendok teh bawang putih 1 sendok teh garam Seperempat sendok teh merica buku Lalu ada Setengah sendok teh thyme Seperempat sendok teh oregano Dan seperempat sendok teh rosemary Nah Sebelum mulai ke cara membuatnya Jangan lupa untuk send ya Karena kita mau tau nih Dari mana aja sih yang nonton live kita kali ini Dan jangan lupa juga Kalau ada yang ditanyakan Bisa langsung tanyakan di kolom komentar kita Nah yuk langsung aja ke cara membuatnya Yang pertama disini kita ambil dadanya Ini dadanya sudah Setengah ya Tadinya dua Lalu kita potong Nah ini nanti akan kita Potong kembali Tidak putus Nah ini kita potong Belah dua Tapi tidak putus Karena nanti di tengahnya Akan kita buat isian Nah kurang lebih seperti ini Sasele first Kalau kira-kira masih bisa dibelah lagi Kita bisa Lalu setelah itu Kita Lumuli dengan garam dan perica hitam Jadi kita disini sudah ada 1 sendok teh Tapi ini 1 sendok teh ini Untuk dua buah Dada ayam ya Sasele first Jadi ini kita bagi menjadi 4 Kita tamburi sedikit-sedikit Di sisi yang satunya Lalu nanti selanjutnya Di sisi Satunya lagi Nah ini kita balik Kita tamburi lagi Nah ini udah banyak banget nih kain tri yang aksen Ada yang dari Lombok Halo selamat sore Ada juga yang dari Bima Nah ini kita buat untuk isiannya terlebih dahulu nih Sasele first Krim cheese Lalu ada Keju cheddar yang sudah diparut Ini kita aduk dulu ini Kalau bisa Sasele first Untuk mengeluarkan terlebih dahulu Sasele first Sasele first Untuk mempermudah pengadukan Saat Membuat isiannya nih Sasele first Jadi Sasele first Sasele first Sudah lembut seperti ini Agar memudahkan proses pengadukan Ini udah juga ada yang aksen Dari si Dewarjo Halo si Dewarjo Lalu ada juga yang dari Dinjay Sumatera Utara Halo Selamat bergabung Jadi kalau ini bedanya sama Chicken koronmu itu kan Chicken koronmu pakai mozzarella ya kak ya Iya Kalau disini kita menggunakan Cream cheese dan Keju cheddar Lalu ini kita tambahkan dengan Smoked beef Kita aduk balik Sampai rata Sasele first Ini mudah banget cara membuatnya Jadi kalau Sasele first Lagi bingung nih Mau makan apa Nanti malam ini bisa langsung Dibuat nih Sasele first Kita aduk terus Nah Sasele first di rumah Jangan takut ketinggalan Kalau misalkan Pas lihat Instagram Atau Facebook Wah ternyata Sajian Sedap Sudah melakukan live nih Live nya masih bisa ditonton Selama 24 jam Di Facebook dan Instagram Loh Sasele first Dan juga Kalau masih ketinggalan juga Nanti videonya akan kita upload Di channel kita Nah ini sudah rata Halo Ada yang dari Jakarta Barat nih Wah dekat nih Sama kakak sukaya Ada juga yang dari Pekat Baru Ada yang dari Sumarang juga Ada yang dari Kuadang Halo semuanya Oke ya kalau misalnya Sasele first Mau tanya-tanya Selain masakan ini juga Boleh banget ya Kak Indri ya Iya betul banget Sasele first Nanti Akan kita coba bantu jawab Nah setelah kita selesai Mau buat isiannya Disini kita ambil ayamnya kembali Lalu kita berikan isian Sasele first Oh iya Kak Indri Banyak buat kami yang ketinggalan Hari ini tuh Kita lagi buat apa sih? Kita hari ini lagi Mau buat cheddar chicken Kenapa namanya cheddar chicken? Karena kita memakai Keju cheddar Sebagai isiannya Dan ditambah juga Dengan cream cheese Lalu dengan sponk baby Nah ini kita ambil sedikit Kita sendokkan sedikit Kita ratakan Biasanya cream cheese Itu buat kue Iya Tapi disini kita buat Untuk masakan Sasele first Makassar Kadir Halo Makassar Lalu ini kita tutup kembali Dirapatkan aja Ini Sasele first Disini kita gak perlu Untuk mengikat Ataupun Apa? Disini Ini Jadi dia bedanya Dengan kordon lu Kalau kordon lu tuh Dibikin kampang gitu ya Kak Indri ya? Ya kalau ini kita Belah tidak putus Sasele first Lalu ini kita sisihkan Terlebih dahulu Kita buat campuran Untuk pelapisnya Disini ada Tepung panir kasar Kita Keluar disini Lalu kit Kita campurkan Ini bawang putih Bubuk Lalu garam Kak Indri kan biasanya kan susah ya Dapat Bawang putih Bubuk Itu bisa diganti Bawang putih biasa gak sih? Ini kalau Sasele first Bingung Atau susah nih Mencari Atau membeli Bawang putih bubuk Itu Sasele first Bisa loh Membuatnya sendiri dirumah Kalau mau tau gimana Cara membuatnya Bisa langsung Cek aja Youtube channel kita Karena sudah di upload nih videonya Gimana cara membuat Bawang putih bubuk sendiri dirumah Nah ini tadi Kak Indri Masukin apa aja nih Nah tadi itu Kita sudah memasukkan Ini kan Selain tepung panir kasar nih Kita tambahkan juga Bawang putih bubuk Garam Merica Thaim, oregano Dan Rosemary Sasele first Jadi ini Kripsnya banyak banget ya Dengan kripsnya Ya Terlalu banyak Nah setelah Ini kita tercampur semua Disininya kita lapisi Kita lumuri dengan Minyak zaitun Sasele first Setelah di mulai dengan minyak setun, kita bisa langsung tempelkan ke sini sambil ditekan-tekan ya selesai Nah, ini kita sambil tekan-tekan supaya si tepung panirnya menempel Nah, jangan lupa seselover ya sambil menyiapkan bahan-bahannya atau mengolah ini Seselover bisa sekalian memanaskan oven, suhunya yang digunakan adalah 190 derajat celcius Nanti ini akan kita panggang selama 30 menit ya seselover Nah, ini dijamin mudah banget dan praktis banget, gak perlu lama-lama nyiapinnya karena ini kita baru 10 menit aja Atau 15 menit, sudah mau jadi nih seselover, tinggal tunggu dipanggang, kita bisa sambil nyiapin yang lainnya Nah, ini kita siapkan tinggian tahan-tahan seperti ini, lalu kita taruh Nah, ini tinggal nanti langsung kita masukkan ke oven Nah, selesai apa-apa, ini tinggal langsung kita oven aja di sel... Nah, selesai apa-apa, ini tinggal langsung kita oven aja di... Di suhu 190 derajat celcius selama 30 menit sampai matang Nah, seselover disini kita sudah ada yang sudah selesai di oven Mudah banget kan seselover? Nah, ini bisa langsung kita fratting Nah, ini kita langsung taruh di tempat ini Seperti ini Wah ini mudah banget sih Nah ini kita coba lihat ya Untuk isiannya Nah bisa dilihat ya Di dalamnya ada isiannya Seperti ini Nah mudah banget kan Sesewafers cara membuatnya Dan ini kalau disajikan Sesaat setelah dikeluarkan dari oven Itu kinjurnya akan menelai nih Sesewafers Dan itu enak banget Kalau langsung dimakan Jangan lupa langsung diperhatikan dirumah ya Sesewafers Dan terima kasih Untuk yang sudah menonton live kita kali ini Sampai bertemu di live berikutnya Bye 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 selamat menikmati